Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah Yuk cobain kue cucurnya Kue tradisional dengan cita rasa yang manis, gurih dan legit Dijamin bisa bikin sobat-sobat semua ketagihan dengan rasanya Jadi untuk sobat semua yang belum pernah mencobanya Atau kangen dengan rasanya Yuk kita bikin sendiri kue cucurnya Karena selain rasa yang enak ternyata mudah juga cara membuatnya Nah jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya Seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini Oke sekarang kita akan langsung saja membuat adonan untuk kue cucurnya Dan untuk membuatnya sebenarnya sangat simpel sekali Pertama kita iris-iris 130 gram gula merah Atau kurang lebih 1 gandu saja sebesar yang kita gunakan ini Oke kita iris-iris gula merahnya Nah setelah selesai langsung kita tempatkan saja ke dalam panci Selanjutnya tambahkan kira-kira 1.4 sendok ceg garam Dan juga air kurang lebih sebanyak 200 ml Selanjutnya supaya wangi disini kita pakai 2 lembar daun pandan Pandannya ini kita robek-robek seperti ini dulu Selanjutnya kita ikat Dan kita masak bersama dengan gula merahnya Oke selanjutnya tinggal kita panaskan Nah sekarang kita masuk pada proses pembuatan cairan gula merahnya Jadi gula merahnya kita panaskan sampai benar-benar larut Dan untuk mempercepatnya kita bisa sambil mengaduk-aduknya secara perlahan seperti ini Nah setelah gula merahnya ini mencair seluruhnya Maka tinggal kita angkat lalu kita diamkan hingga cukup dingin Oke setelah air gula merahnya sudah cukup dingin Sekarang kita bisa mulai mencampur bahan untuk adonan kue cucurnya Dan untuk bahannya antara lain 150 gram tepung beras Dan 75 gram tepung terigu Selanjutnya kita tambahkan juga kira-kira 45 gram gula pasir Dan kita tuang juga air gula merahnya Kita tuang semuanya Selanjutnya sebelum adonan ini kita kocok menggunakan mixer Sekarang kita aduk dulu secara manual sampai agak tercampur Nah jika sudah agak tercampur seperti ini Sekarang kita bisa gunakan mixer Selanjutnya sisa air yang 100 ml Sekarang kita bisa tambahkan pada adonan cucurnya Kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai habis Ya jika adonan kue cucurnya sudah tercampur rata seperti ini Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental Maka itu tandanya adonan kue cucurnya sudah jadi Paling sekarang kita akan diamkan dulu kira-kira setengah jam sebelum kita gunakan Oke kita tutup dan kita diamkan kira-kira setengah jaman Ya setelah 30 menitan adonannya ini kita diamkan Sekarang kita masuk pada tahap penggorengan Dan untuk menggoreng kue cucurnya harap gunakan api sedang saja Nah setelah minyaknya cukup panas sekarang kita bisa mulai menggorengnya Dan caranya cukup mudah yaitu kita tuang kira-kira 3 perempat sampai 1 centong sayur adonan kue cucurnya Nah seperti ini Selanjutnya tinggal kita diamkan saja Dan kalau adonannya bagus biasanya tidak butuh waktu yang lama Pinggiran kue cucurnya akan mulai terlihat bersarang seperti ini Paling tinggal kita siram saja bagian atasnya supaya terkena minyak dan bisa matang Nah jika bagian atasnya sudah terlihat matang seperti ini Maka kita bisa mengeceknya Caranya kita tusuk saja pakai tusuk sate Kemudian kita cek bagian bawahnya Kalau bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Maka itu artinya kue cucurnya sudah matang Kemudian tinggal kita letakkan saja di pinggir supaya minyaknya ini dia bisa turun Dan perlu juga sobat ketahui bahwa saat menggoreng kue cucurnya ini Kita tidak membolak baliknya sama sekali Oke selanjutnya kita ulangi saja langkah sebelumnya sampai semua adonannya ini habis Oke ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini Yaitu kue cucurnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan Gimana terlihat enak sekali bukan Rasanya yang manis dan juga legit Dijamin sobat-sobat di rumah pasti akan sangat suka dengan rasanya Jadi ayo dicoba karena rasanya enak tidak akan mengecewakan Yuk kita bikin jajanan jaman sekolah dulu Yaitu martabak telur SD Salah satu jajanan favorit yang harganya murah tapi enak sekali rasanya Apalagi saat disajikan dengan saus sambal Dijamin rasanya bakalan mantap sekali Nah sebelum kita lihat proses pembuatannya Yuk catat dulu bahan-bahannya berikut ini Oke untuk membuat jajanan tempoh dulu yaitu martabak telur jaman SD ini Bahan yang cara membuatnya sangatlah mudah Pertama kita campurkan satu butir telur ayam dengan irisan satu batang daun bawang Lalu tambahkan juga dua sendok makan tepung terigu Dan kurang lebih seperempat sendok teh garam Selanjutnya tinggal kita aduk rata Atau kalau mau sobat juga bisa menambahkan sedikit kaldu ayam atau kaldu sapi bubuk Oke kita aduk sampai rata Oke ini dia isian martabaknya sudah jadi Gimana sangat mudah bukan Selanjutnya kulit lumpiannya tinggal kita olesi dulu perekat Untuk perekatnya bisa menggunakan putih telur Atau yang paling simpel bisa menggunakan campuran terigu dan juga air secukupnya Kemudian kita olesi memutar Nah selanjutnya tinggal kita beri isian Cukup satu sendok makan saja Dan terakhir tinggal kita lipat Nah ini dia hasilnya Gimana sangat mudah bukan Dan selanjutnya tinggal kita ulangi saja langkah-langkah sebelumnya Sampai semua bahan adonannya ini habis Ya ini dia martabak telur SD nya sudah jadi Gimana sangat mudah bukan Dan selanjutnya tinggal kita goreng saja Oke sekarang kita akan langsung saja menggoreng martabak telur SD nya Dan untuk menggorengnya ini kita cukup gunakan api sedang saja Dan untuk proses menggorengnya ini biasanya tidak perlu waktu yang lama Kita goreng sampai berwarna kuning keemasan Dan untuk menyajikannya kalau waktu zaman SD dulu sih Kita menyantapnya dalam plastik menggunakan saus pedas Benar-benar enak sekali Nah ini tidak perlu waktu lama martabak telur SD nya sudah matang Gimana meskipun jajanan nya ini simple tapi terlihat enak sekali bukan Oke ini dia martabak telur SD nya sudah jadi Gimana sangat mudah untuk membuatnya bukan Sajikan bersama dengan cocolan saus pedas Dijamin rasanya tidak akan mengecewakan Dan mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen kita pada jajanan jadul saat kita sekolah dulu Jadi selamat mencoba Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini Akhir kata kami dari Dapur Sekolah Simpo mengucapkan terima kasih untuk sampai semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga di klik tombol like nya Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton